Intro Halo, selamat datang di rumah saya, obrolan santai seputar rumah Santo Yaakobus. Intro Halo, sahabat rumah saya, apa kabar? Dalam episode kali ini, rumah saya akan membicarakan mengenai kongregasi-kongregasi yang ada di dalam tubuh gereja katolik. Saya sendiri sebenarnya awam dengan kongregasi yang ada di gereja katolik. Yang saya tahu ada CM, ada Dominikan, ada Projo, SJ. Ah, tapi mungkin lebih baik kita tanyakan langsung aja ntar ke narasumbernya ya. Khusus NUK episode kali ini, kita akan lebih fokus membicarakan salah satu kongregasi, yaitu CM. Kongregasio Missionis. Bukan cowok manis loh ya, yang saya dengar soalnya Romo-Romo sering bilang CM, ah dari cowok manis katanya. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial di rumah saya, seorang Romo yang banyak berkarya dalam bidang sosial. Oke, coba kita langsung kenalan aja dengan Romonya ya. Halo Romo, selamat datang. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada sobat rumah saya, Romo. Ya, para sobat rumah saya, salam jumpa. Saya Romo Ignatius Suparno, CM. Yang pada saat ini saya bertugas posisi berada di rumah retret Grias sama di Vincentius Prigen. Tetapi juga saya harus melayani karya-karya pembinaan untuk keluarga Vincentian itu adalah mereka, baik kaum religius maupun awam, yang hidup melayani dengan spirit atau semangat Santo Vincentius. Oke, tadi Mo, benar ya yang saya ngomong tadi kayak misalnya yang disebut kongregasi itu seperti ADCM, SY, Dominikan, benar Mo? Memang benar itu kongregasinya, takutnya saya salah ucap. Ya, ada benarnya, ada koreksi-koreksi sedikit. Jadi, kalau orang melihat satu obyek, misalnya lihat ember, itu akan datang dari berbagai sudut, pasti akan melihat ember dengan hasil yang berbeda-beda. Ada yang melihat lubang embernya, ada yang melihat bagian belakangnya, ada yang mungkin melihat hanya sisi sampingnya, gitu ya. Sama, jadi ketika orang mau menafsirkan hidup Yesus ya, dengan sudutnya masing-masing, dan mendapatkan gambaran masing-masing, dan para tokoh pendahulu kita melewati cara itu menafsirkan hidup Yesus, pada akhirnya melahirkan ordo kongregasi dan romo-romo diocesan. Jadi, ordo sama kongregasi itu beda atau gimana? Hampir sama, tetapi ordo adalah lembaga-lembaga yang memang sudah katakan mereka tua dengan regula tertentu, dan mereka juga umumnya disebut biarawan. Sedangkan kemudian yang kongregasi itu lahir, katakan pada masa-masa abad 17-an ke sini, gitu. Itu kemudian dengan, ya, hidup dengan spesifik, tidak menjadi imam diocesan, gitu ya. Tetapi secara komuniter mereka hidup berkomunitas, tetapi dengan aturan-aturan masing-masing juga. Jadi, yang disebut ordo atau kongregasi, kita mungkin bisa samakan dulu aja. Iya, 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 saya pikir begitu. Masing-masing ini punya aturan sendiri-sendiri gitu ya, punya aturan rumah tangga sendiri-sendiri ya. Setiap romo itu apa? Memang harus memilih untuk bergabung kepada salah satu ordo atau kongregasi itu? Atau mungkin tidak bergabung sama sekali? Mungkin sebaiknya memilih, karena saya katakan tadi, melihat Yesus tidak bisa dari semua sudut orang mampu melihat segala-galanya. Tetapi kadang bisa mendalam dengan cara melihat satu sisi, misalnya yang terkenal, tadi sudah menyebut Yesuit. Adalah kelompok yang melihat sosok Yesus sebagai, katakan seorang edukator, seorang murid yang baik, yang mempersembahkan diri. Dan itu yang dikunyah oleh Santo Ignatius Loyola, yang kemudian dia mendirikan komunitas yang bernama Yesuit. Kalau katakan tadi menyebut Dominikan, ketika orang-orang yang berkumpul dengan teladan Santo Dominikos, melanjutkan misi Dominikos untuk mewartakan kabar gembira Tuhan, misalnya. Demikian pula kalau seperti romo-romo SVD di sekitar sini, itu adalah mereka-mereka yang juga berjuang luar biasa untuk mewartakan Verbum Domini, Sabda Tuhan. Lalu kalau misalnya CM, ya kongregasi misionis namanya kongregasi misi, memang karena dari awal kongregasi ini lahir untuk misi terutama untuk orang-orang miskin di perkampungan atau di daerah-daerah pedesaan. Oh gitu, oke-oke. Berarti tetap bebas ya maunya, dalam arti boleh milih, boleh enggak gitu ya? Boleh milih. Cuma disarankan lebih baik untuk memilih salah satu, untuk lebih memper, memfokuskan tujuan mereka dalam berkarya gitu ya? Oke-oke-oke. Baru tahu juga nih kita nih, kalau Romo Pano sendiri mungkin bisa cerita Mo, kok milihnya CM? Kok enggak yang lain Mo? Ya, saya lahir di keluarga di daerah yang dipimpin oleh Romo Yesuit di Sleman, Jogja. Tapi kemudian saya masuk di seminari yang dipimpin oleh Romo-Romo Franciskan. Tetapi pada waktu itu saya berpikir untuk mencari kongregasi atau ordo yang dengan fokus pada misi Yesus, tapi waktu itu pikiran saya yang akan pergi ke pedalaman. Cuman pada waktu itu saya juga tertarik juga untuk jadi semacam ya katakan biarawan gitu ya. Makanya waktu saya dari Bogor ke Malang itu sebenarnya saya ingin melihat antara SVD, antara Karmel gitu. Tetapi kemudian teman saya, Wih, wih, turu bareng kini-kini CM karena saya bersama dengan teman-teman yang survei ke CM. Lalu pas di CM saya main dengan frater-frater, kok nyaman yo? Kayak ini aku cocok di sini, bukan di tempat lain. Roto accident ya. Tapi justru dari situ kemudian saya memastikan oke, setelah saya mempelajari juga spiritualitasnya yang berpusat pada Yesus dan kemudian memprioritaskan misi terutama bagi orang-orang miskin dan juga berkarya di waktu itu gambaran saya waktu kecil ya, pengen berkarya di pedalaman gitu ya. Karya-karyanya banyak di pedalaman, saat itu juga saya langsung jatuh hati dan saya memastikan saya memilih CM. Berarti memilih untuk menjadi salah satu kongregasi atau ordo ini tidak, maksudnya timingnya kapan gitu? Maksudnya pada saat masih di seminari sebelum menjadi romo atau setelah menjadi romo sekian lama begitu? Terus apa bedanya antara, maksudnya maksud saya gini, sebagai seorang romo itu jadi bisa ngerti gitu loh, oh saya lebih milih CM karena CM itu begini, saya lebih milih dominikan karena dominikan begini. Mestinya kan info ini ada dulu nih, jadi orang ada banyak info, pilihan, baru milih yang mungkin sesuai dengan hatinya. Nah kalau ini gimana maksudnya? Timingnya kapan? Pertanyaan menarik, karena itu aktual untuk ditanyakan pada saat ini, karena agak beda backgroundnya. Yang masuk pada masa lalu umumnya itu sudah datang dari seminari menengah. Dan di seminari menengah, terutama seminari-seminari yang terbuka akan mengenalkan dulu ordo-ordo kongregasi-kongregasi supaya muridnya itu bisa memilih dengan tepat, nggak ngawur gitu. Tetapi yang masuk pada zaman ini cukup banyak juga adalah orang-orang yang sudah berkarya, orang yang sudah bekerja atau sudah selesai kuliah, lalu mau masuk seminari, sehingga tidak masuk benar-benar dari dasar seminari menengah yang setara dengan SMA atau buahkan di masa lalu itu setara dengan SMP. Tetapi langsung kuliah. Jadi pertanyaan itu memang menjadi menarik, kapan saatnya mereka memilih? Biasanya kalau seperti kami, memilih sejak di seminari menengah sudah punya gambaran, diberitahu bedanya ini, 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 saya langsung memilih. Tetapi kalau orang bekerja yang sekarang ini masuk pada usia-usia kerja atau sudah selesai kuliah, biasanya mereka berpatoan pada info yang bisa mereka dapat. Sekarang kan jauh lebih mudah daripada dulu untuk mendapatkan dari internet. Kalau aku... Lebih proaktif berarti ya? Kalau aku pengen menjadi pribadi, yang jadi romo yang seperti ini, cocoknya seperti apa ya? Banyak informasi di internet. Tetapi juga biasanya orang, maaf, nggak ngikut apa yang ada di parokinya, romo di parokinya itu yang jadi figurnya untuk dia masuk. Jatuh cinta jalaran sokokulino. Ada laki yang Witing Trisno jalaran sokokuliner. Iya. Sokokuliner. Jadi karena terbiasa ya, jadi nyaman dengan sekelilingnya, akhirnya dia memilih jalur atau kongregasi itu yang maunya. Tadi romo mungkin bisa, belum sempat menyebutkan, untuk posisi romo sendiri, romo parno di CM ini sebagai apa ya? Mungkin bisa dijelaskan dikit. Ya, kalau perutusan saya di CM, dalam kepengurusan maksudnya ya, bukan perutusan ya. Kalau kepengurusan, sementara ini memang saya anggota DPP, tetapi sudah hampir habis, sudah tahun ke-9, sudah tidak bisa lagi. Dan juga sekaligus sebagai wakil pimpinan, wakil provinsial. Wakil provinsial itu maksudnya seperti apa ya? Kita nggak punya gambaran nih. Kalau kayak keuskupan, oh kita tahu keuskupan Surabaya, itu melingkupi wilayah mana aja paroki, di bawahnya ada stasi, mirip-mirip sama struktur kepemerintahannya. Tapi kalau di kongregasi ini sendiri bagaimana? Kongregasi atau ordo juga, itu umumnya itu strukturnya hampir sama. Jadi ada katakan tempat lahirnya, tempat lahirnya kongregasi itu di mana. Nah, tetapi umumnya secara administratif sekarang berpusat juga di Roma. Mungkin demi kemudahan secara ofisial gitu ya, kebanyakan berkantor di Roma. Tapi kemudian ada yang disebut dengan provinsi-provinsi. Nah, yang disebut provinsi itu tidak selalu sama dengan provinsi yang kita pakai secara sipil di Indonesia misalnya. Oh, provinsi Jabar, Jateng, bukan. Tetapi misalnya satu kongregasi dalam satu negara itu disebut satu provinsi. Tetapi bisa juga terjadi satu negara ketika jumlahnya buahnya itu jadi dua atau tiga provinsi. Dengan pertimbangan pemekaran-pemekaran misinya gitu. Lebih ke jumlah populasi berarti ya? Betul, jadi jumlah populasi yang dilayani maupun yang melayani. Jadi, dengan begitu ya bisa satu provinsi, satu negara bisa dua, tiga provinsi. Bisa satu provinsi atau lebih dari satu? Ya, ya, betul. Indonesia sendiri berapa provinsi? Kalau CM satu provinsi saja. Oh, untuk CM satu provinsi saja. Ya, karena itu yang disebut provinsial adalah seorang pimpinan dari satu provinsi. Yang kebetulan kalau kami ya satu negara gitu, Indonesia. Indonesia, misi untuk Romo-Romo CM se-Indonesia dipimpin oleh satu provinsial. Dan saat ini Romo Parno sebagai wakil ketua. Paling enggak kita dapat info yang solid dari narasumber kita kali ini. Info yang sulit. Solid dan sulit. Terus, bagaimana Romo kalau mengenai visi dan misi dari CM sendiri? Terutama mungkin di Indonesia, khususnya mungkin di lingkup Kusupan Surabaya. Ya, CM sendiri lahir pada abad ke-17 ya. Nah, jadi dalam masa-masa itu kemiskinan luar biasa. Terutama kemiskinan Eropa yang perlu disebut. Dan CM yang lahir di Perancis itu lahir karena kebutuhan akan misi bagi umat di pedesaan. Dan waktu itu Romo Vincentius kerjasama dengan satu keluarga, Philip Emmanuel Gondi dan kemudian istrinya juga, Marguerite Sill. Itu sepakat untuk mendirikan satu kelompok imam yang semangatnya tetap seperti imam diocesan. Artinya secara katakan dia tetap orang bilang sekulir. Sekulir itu tetap hidup dekat dengan dunia. Artinya pola hidupnya tidak menjadi biarawan. Titik tekannya akan terus terjun ke masyarakat. Jadi seperti Romo diocesan, tetapi kemudian hidup berkomunitas. Untuk apa? Untuk misi. Agar misi untuk pelayanan orang-orang miskin di pedesaan itu tertangani dengan baik. Karena itu berdirilah kongregasi misi itu. Nah, dalam perjalanan baik sebelum maupun sesudah berdirinya kongregasi misi, Vincentius punya prioritas-prioritas karya yang kemudian pada akhirnya menjadi kekayaan yang luar biasa di dalam hidup gereja maupun terutama kami yang menjalani. Bahwa Vincentius pertama, katakan kalau mau berbicara tentang visi ya, punya gambaran bahwa kita itu benar-benar menjadi orang yang sanggup untuk bertanggung jawab pada orang-orang miskin, terutama yang di pedesaan. Karena itu misi yang disebut Vincentius bukan persoalan pergi ke luar negeri bukan, tetapi bahwa aku mau memberikan diri untuk orang-orang yang terkecil di masyarakat kita. Sehingga kadang CM juga terkenal karena itu selalu diidentikan dengan pelayanan orang miskin. Tetapi CM juga menjadi, katakan pada eranya Vincentius mulai di sana, begitu dikenali juga karena menjadi formator. Orang yang begitu getol untuk melakukan format CEO atau pembinaan untuk romo-romo diosesan pada zaman itu. Karena memang sesuai dengan latar belakangnya pada waktu itu banyak, romo itu ditabiskan dalam kondisi belum belajar teologi. Ya pada waktu itu ya. Baru setelah mereka mengunyah konsili Trente, yang mereka sebut konsili Trente pada masa sebelum Vincentius itu, dan kemudian pada akhirnya ya terjadi imam-imam disiapkan. Tetapi pada zaman Vincentius, imam-imam itu memang belum tersiapkan. Karena itu Vincentius begitu getolnya berangkat dari pengalaman pribadinya juga, pada akhirnya dia begitu getol untuk terus melakukan formasi untuk imam-imam diosesan pada masa itu. Jadi lebih keedukasi kepada para imam gitu. Iya. Jadi ada, katakan ada dua ya. Orang selalu kalau zaman sekarang itu hanya menekankan bagaimana berkarya di seminari untuk menyiapkan imam. Tetapi pada masa Vincentius, keprihatinannya bukan hanya persoalan menyiapkan imam, tetapi bagaimana imam-imam yang sudah berkarya itu, kemudian punya antara waktu itu yang sangat ditekankan Vincentius, bagaimana spiritualitas pelayanan. Bagaimana praktek-praktek sakramental yang mereka belum latihan, tetapi sudah terjun, itu masalahnya pada waktu itu. Sehingga Vincentius banyak memanggil imam-imam untuk melakukan retret bersama yang terkenal dengan konferensi hari Selasa. Disebut seperti itu. Berarti bisa dibilang visinya CM ini sekarang sudah diterjemahkan secara luas itu seperti misalnya di seminari, dan mungkin dalam aplikasi untuk karya sosial seperti Mother Teresa. Iya, boleh dibilang begitu juga. Kurang lebih begitu ya, Maunya. Walaupun Mother Teresa sendiri apa seorang CM juga, Ma? Bukan. Oh bukan ya. Saya cuma penasaran, maksudnya visinya hampir sama gitu. Bunda Teresa mengagumi Vincentius, tetapi memang katakan kalau CM sudah memang lahir jauh sebelumnya. Oke, oke, oke. Tadi sempat disebutkan CM di Indonesia itu jadi satu provinsi, jadi satu negara dalam satu provinsi ya, Maunya. Kalau dalam kesehariannya, kan pasti tetap ada urusan administratif. Tadi yang disebut dengan Romo Diocesan itu maksudnya Romo Projo. Itu berarti yang biasa berkaya di setiap paroki gitu ya, Ma. Nah, ini kan ada seperti Kuskupan sendiri punya. Indonesia ada Kardinal, ada Kuskupan, dibagi dengan begitu banyak Kuskupan. Di Jawa aja ada Kuskupan Surabaya, Kuskupan Malang, banyak yang mau ya. Jakarta. Nah, Jakarta. Nah, Kardinalnya, kita di Kardinal ada dua apa satu ya? Kardinal satu. Satu ya Kardinal ya, berarti seperti pimpinannya provinsialnya CM ya berarti ya. Tidak juga. Tidak, maksudnya dia satu Kardinal satu negara kan. Iya, iya, betul. Ada juga yang satu negara lebih dari satu Kardinal kan. Nah, untuk urusan administratifnya ini apakah selaras, paralel dengan sistem dari tubuh besar gereja Katolik ini, Kardinal, Uskup, Paroki? Itu dengan CM ini bagaimana? Jadi kalau ngomong paralel, saya agak kesulitan paralelnya di mana. Tetapi, masing-masing punya semacam skop yang harus dipahami secara, maaf, agak terpisah dulu. Bahwa gereja itu ada gereja universal seluruh dunia, tetapi kuasa gereja ini itu sebenarnya lebih nyata dalam relasi langsung antara umat dengan gembalanya itu dalam konteks gereja lokal. Misalnya, Perkoskupan gitu. Perkoskupan, jadi koskupan itu boleh dibilang gembala utamanya. Sedangkan kenapa ada Kardinal? Kardinal itu semacam penyatu, makanya namanya Kardinal. Kardinal itu dari bahasa Latin cardo, artinya engsel. Engsel itu dengan tugasnya menyambung, menjadikan itu tumpuan untuk bisa berkomunikasi dan itu tugas Kardinal. Menjadi penyambung bagi semua yang lain. Bukan pertama-tama langsung jadi ketua, itu juga enggak. Tapi menjadi semacam penyambung untuk satu sama lain. Nah, yang sungguh-sungguh menjadi gambaran penggembalaan itu sebenarnya mulai dari uskup ke bawah. Sedangkan imam-imam itu bukan langsung kayak pimpinan-pimpinan, bukan. Jadi imam itu pembantu uskup tugasnya. Nah, ini yang perlu dipahami dulu yang garis keuskupan ini. Imam itu pembantu uskup. Nah, karena itu nanti ada imam-imam yang langsung ditentukan oleh Bapak Uskup. Yaitu imam yang diosesan. Artinya memang anggota dioses atau keuskupan tertentu. Tetapi ada imam-imam yang datang dari kongregasi atau ordu. Nah, ini yang kemudian prosesnya tidak langsung ditunjui langsung oleh Bapak Uskup. Tetapi ordu sendiri atau kongregasi akan ada semacam dialog dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup perlu apa untuk keuskupannya. Dan Bapak Uskup misalnya mengatakan, Aku perlu dua tambahan imam di paroki. Aku perlu imam untuk kaum muda. Nah, nanti kongregasi-kongregasi ini yang akan menyesuaikan diri. Monsignor, saya punya tenaga ini. Artinya ada proposal. Saya ada tenaga ini. Tahun ini saya bisa memberi satu untuk paroki. Satu untuk misalnya kaum muda atau sosial atau apapun kategorial gitu. Nah, itu nanti di-approve oleh Bapak Uskup. Jadi, pemegang kuasanya yang utama untuk menentukan itu Bapak Uskup. Pemilihannya kalau kongregasi oleh provinsialnya atau dewan provinsinya. Tetapi nanti yang memastikan bahwa orang ini boleh berkarya di keuskupan ini, ya Bapak Uskup. Jadi seperti itu. Jadi kerjasamanya secara dialogis nanti ditunjukkan apa yang tersedia, keperluannya bagaimana. Dan kemudian Bapak Uskup yang istilahnya approval-nya datang dari Bapak Uskup. Dan misalnya kalau sudah di-approve sama Bapak Uskup, misalnya, oh dari CM ada ngasih dua romo nih, misalnya gitu. Romo ini akan ditugaskan oleh Bapak Uskup, misalnya di paroki A gitu. Dalam keseharianya berarti romo ini akan bertanggung jawabnya kepada Uskup ya? Kepada Bapak Uskup. Sudah bukan kepada CM lagi ya berarti ya? Secara karya, terutama ketika dia berkarya di bidang-bidangnya keuskupan, misalnya itu paroki, komisi-komisinya keuskupan, dia bertanggung jawab pertama-tama kepada Bapak Uskup. Kalau untuk CM-nya? Nah, terhadap CM, tanggung jawabnya adalah bahwa kamu sebagai seorang utusan CM, ya jadilah hamba yang baik di keuskupan. Mewakili CM gitu ya? Mewakili CM, tapi nanti dia akan tetap mempertanggung jawabkan, aku mencoba hidup seperti ini, mengerjakan hal-hal seperti ini, yang ada di keuskupan. Mewakili CM itu maksudnya dalam arti memberikan citranya CM sendiri bagaimana tentang karya sosial, tentang pendidikan terhadap imam gitu ya, Moe. Tapi ya, yang penting itu tidak hanya berbicara tentang nama terwakili, tapi bahwa benar-benar ada rasa memiliki sense of belonging dari orang yang ditugasi. Jadi meskipun itu di keuskupan, ya itu tetap karyamu, dan kamu harus merasa memiliki itu untuk berjuang sehabis-habisnya untuk keuskupan. Itu biasanya pola kerjanya seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi, tetap tanggung jawabnya terhadap strukturnya dia di mana gitu ya, Moe ya? Terus untuk mekanismenya di CM sendiri, bagaimana sih menempatkan romo? Parno saya tempatkan di, tadi di mana, di Prigen. Nah, itu mekanismenya gimana, Moe? Mekanismenya biasanya provinsial bersama dengan dewannya, ada lima anggota dewan itu diajak bicara. Semacam masang pion caturnya itu bagaimana gitu. Di sana perlu ini yang diajukan jenis kuda apa jenis... Jadi, seperti itu ya, Moe, kurang lebih kayak... Saya membayangkan itu penempatan jenderal-jenderal di angkatan gitu. Kalau saya tempatkan di... Kan tidak semua jenderal, tapi mungkin pionnya tertaruh di mana gitu. Kayak gitu, jadi... Lalu nanti begitu sudah oke, akan dialog lagi. Karena akan menempatkan orang ada pada teritori tertentu. Pada teritori keuskupan tertentu. Nah, itulah yang harus dipropos dulu ke Bapak Uskup setempat. Tidak bisa. Walaupun dia tidak berkarya untuk diosesannya. Nah, kalau tidak berkarya untuk diosesannya, misalnya nangani rumah retret yang ada di Kalimantan, misalnya gitu ya. Ya, cukup bukan izin, pertama-tama bukan izin pada Bapak Uskup. Tapi harus memberitahu Bapak Uskup. Kenapa memberitahu Bapak Uskup, legalnya seorang imam yang tinggal di keuskupan, nanti kalau ada apa-apa, izin tertentu tetap datang dari keuskupan. Misalnya, selebrit. Nah, tahu selebrit enggak? Enggak tahu, saya mau. Selebrit itu sim-nya Romo. Oh. Romo itu ada sim. Namanya selebrit. Oh, gitu. Dan selebrit itu, kalau di Indonesia jarang ditanyakan di Indonesia. Tapi kalau kita bisa di luar negeri, akan dipertanyakan. Kamu pegang selebrit apa enggak? Nah, selebrit itu datang dari keuskupan di mana dia tinggal. Oh, berarti dia bisa pindah keuskupan, nanti ganti selebritnya. Selebritnya dari keuskupan lain. Itu salah satu yang... Kayak surat tugas ya, mau ya? Iya, seperti surat tugas, tapi juga antisipasi supaya nanti keuskupan lain tidak kerepotan, menerima orang yang mengaku Romo, ternyata bukan Romo. Seperti itu. Betul-betul, Romo. Setuju, Mo. Harus lebih dikontrol, Mo. Iya, betul. Jadi enggak sembarang orang yang bisa memberikan pengaruh terhadap umat itu, Mo. Iya, betul. Oh, ini mau ditunjukin selebritnya nih, Mo. Selebrit. Tapi karena saya dalam posisi sekarang di keuskupan Malang, selebrit saya, selebrit keuskupan Malang. Ini contohnya di Dices of Malang. Oh, ya, karena ditunjukin ya, Mo, ya? Iya, betul. Boleh ditunjukin, Mo, dari sobat? Itu saya dikontrol kan? Pak Yopas saya yang bawa selebrit. Oke. Ya. Gitu ya, Mo, ya. Oke. Saya pernah dengar, Mo, tadi ada sempat, Romo Parno kan ada ngomong tentang Vincent Sian, tentang, saya juga ada pernah dengar tentang Lazarus. Katanya ini ada kaitannya dengan kongregasi misi, dengan CM. Bisa mungkin dijelaskan sedikit, Mo. Mungkin kita yang orang awam, kita belum semua, belum tentu semua ngerti tentangnya. Jadi soal nama, itu memang formalnya namanya Congregation of the Mission atau Congregatio Missionis, singkatannya CM. Tetapi, misalnya Anda pergi ke Jawa Tengah, bahkan romo-romo tidak ada yang menyebut CM. Mereka umumnya taunya Lazarus, gitu. Oh, kamu Lazarus, gitu. Karena, nama Lazarus itu diambil dari nama rumah Induk kami yang di Perancis, yang dulu aslinya namanya Saint Lazarus, Santo Lazarus. Oh, oke. Karena orang-orang ini begitu kental namanya itu dengan rumah Induknya, sehingga orang lain menyebut romo-romo yang CM ini, yang berumah Induk disini sebagai seorang Lazarus. Tetapi, karena nama kami ini juga didirikan oleh seorang yang bernama Santo Vincentius, di negara-negara lain juga mereka taunya Vincentian Missionary. Oh, oke. Atau Vincentian Priest, itu artinya mereka mau menyebut CM. Tapi secara formal, yang berlaku di dunia adalah Congregatio Missionis. Tapi kalau di masing-masing daerah, ada penyebutan sendiri-sendiri, ya, Mo. Betul. Lebih viral Vincentian mungkin dari Lazarus. Cuman kalau tadi kan nyebut juga dengan nama Yayasan Lazarus, gitu ya. Mungkin karena konteksnya, Anda ada di Kusukupan Surabaya yang ternyata di situ ada satu yayasan yang namanya Yayasan Lazarus. Jadi itu ya sama saja, hanya karena yayasan yang dikelola oleh romo-romo CM untuk pendidikan anak-anak muda atau anak-anak sekolah. Kalau di Kusukupan Surabaya, Mo, mungkin Kusukupan Surabaya Malang mungkin yang sekitar sini ya. Banyak nggak rumah-rumah, retret, atau mungkin tempat-tempat berkaryanya CM? Ya, memang karena CM ini begitu datang, datangnya bersamaan dengan para misionaris Karmel, ya. Satu kapal itu. Mendarat bersama di Tanjung Perak. Begitu mendarat, kemudian akhirnya berpisah yang Karmel ke Kusukupan Malang sesuai dengan penugasan di Roma. Dan kemudian yang CM berhenti di Surabaya yang berpusah di Jalan Kepanjen Sembilan itu. Nah, dari situ kemudian mengembang tentu saja karyanya pada waktu itu tidak terlalu membedakan ini karya kongurgasi, karya Kusukupan. Sama sekali nggak mikir, nggak terlalu mikir itu saya yakin para pendiri, para misionaris ini. Akhirnya, ya mereka mendirikan bermacam-macam. Awalnya mereka mendirikan dulu stasi-stasi di Blitar. Kemudian di Kediri, membangun bagaimana relasi iman dan budaya itu diekspresikan dalam rupa posarang itu. Bukan posarang yang gua baru itu ya, tetapi yang bangunan kapel lama yang menyatu sama makam dan kemudian salib dan patung Maria. Itu kan satu bangunan gambaran gereja utuh gitu. Dan itu cara mereka mengekspresikan, Romo Walter, mengekspresikan perjumpaan antara iman Kristiani dengan kejawen dan Hinduisme. Kearifan lokal. Kearifan lokal, sebut saja kearifan lokal. Jadi antara Injil dan kearifan lokal yang terpadu di gambaran posarang lama itu. Misalnya itu ya, kemudian juga mengembang ke dunia pendidikan, mengembang ke dunia pembinaan calon-calon imam gitu. Posarang itu berarti CM ya? Awalnya ya rata-rata memang begitu. Posarang dulu oleh Romo CM. Tapi memang sekali lagi, dari awal Romo-Romo itu nggak terlalu berpikir apakah ini CM atau keuskupan. Karena memang tanggung jawabnya dari Roma adalah mengembangkan wilayah ini, wilayah keuskupan ini. Tapi kalau sekarang, maksudnya kalau sekarang bukan seperti satu gereja yang ditangani oleh CM sendiri gitu bukan ya? Dalam perkembangan pada akhirnya, keuskupan dan kongregasi-kongregasi tidak hanya CM, pada akhirnya kan memetakan tugas. Dan juga sekaligus membagi, membagi tugas masing-masing. Secara katakan spiritual dan juridis, pengabdian kami ini yang utamakan kepada keuskupan. Ketika berada di wilayah keuskupan itu, pengabdian utama kami kan fokusnya kepada keuskupan. Sehingga Bapak Uskup lah yang kemudian akan menentukan posisi-posisi tertentu, artinya mana paroki-paroki atau tempat-tempat yang menjadi karya Romo ini atau Romo itu sesuai dengan kongregasi masing-masing atau menjadi karya diocesan. Jadi kalau sudah begitu, ditentukan oleh Bapak Uskup, biasanya ya kongregasi mesti nderek, mesti juga ikut. Jadi tidak bisa lalu ngekai, oh ini aku yang dirikan dulu. Tidak bisa. Jadi kembalikan kepada wawanan Bapak Uskup. Tetapi biasanya... Tiga obrolnya aja antara kongregasi dengan Bapak Uskup, oh ini maunya seperti apa gitu ya. Dan biasanya juga kuskupan akan juga sangat proporsional di dalam melihat misalnya ada karya-karya misalnya di kuskupan Malang. Ada karya-karya yang secara spesifik tetap menjadi karya karmel. Ya ada. Kami di Surabaya ada paroki-paroki yang disebut sebagai... Apanya Redemptor Mundi itu Dominikan ya kalau nggak salah. Ya, tapi aku nggak tahu persis model perjanjiannya dengan Dominikan. Tetapi kami diberi semacam paroki-paroki yang boleh mengembangkan spiritualitas secara relatif bebas. Tentu saja tetap memegang arah dasar keuskupan. Tetapi warna spiritualitasnya boleh diekspresikan semaksimal mungkin. Lebih dimunculkan gitu. Betul, di beberapa paroki yang memang oleh Bapak Uskup ditunjuk sebagai katakan paroki Vincentian gitu. Seperti misalnya Widodaren, Kepanjen, Kristus Raja. Itu Vincentian ya Moe ya? Iya. Kristus Raja. Lumayan ya, gede-gede ya? Iya. Berarti yang di Surabaya ini Kepanjen, Widodaren, sama KR. Sama Kristus Raja ya Moe ya? Jadi kalau yang karya-karya lain ya otomatis mengembang ya sesuai dengan kebutuhan zaman. Kalau tadi menanyakan sekolah, rumah retret, ya memang karena kebutuhan zaman diperlukan pembinaan kaum muda yang baik. Makanya pada saat para Bruder Aloysius itu katakan menjual, bukan menjual sekolah lah sebenarnya. Tapi karena merasa tidak ada penerus, generasi penerus untuk Bruder-Bruder CSA pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya mereka melimpahkan misinya dan juga istilahnya menjual properti. Tetapi saya yakin bukan kayak orang jual-beli seperti bisnis gitu, bukan ya. Tapi lebih pada untuk meneruskan misi pendidikan mereka yang kemudian juga pendidikan itu diambil alih oleh CM pada waktu itu. Yang kemudian dikembangkan sampai sekarang menjadi St. Louis 1-2 dan SMK itu. Jadi pendidikan yang karya dari JM ini bukan hanya pendidikan dalam seminari tapi juga pendidikan untuk awam juga ya Moe ya? Kalau itu pendidikan seminari Moe, CM sendiri ada nggak di Indonesia, Kesukupan Surabaya? Ya, karena pendidikan seminari itu bagian dari karisma CM sehingga itu salah satu yang juga ditangani secara serius. Pendidikan CM atau seminari yang ditangani CM itu tidak berarti hanya untuk CM ya? Tapi maksudnya CM yang lebih berkarya di sana? Iya. Jadi misalnya seminari Menengah Garum. Oh Garum juga? Ya Garum itu kan kolaborasi antara Romo-Romo Dioci Surabaya dan para Romo CM. Dan Bapak Uskup maksud saya bukan hanya Monsignor Sotikno tapi juga Bapak Uskup-Uskup sebelumnya sangat istilahnya menghargai proses kerjasama ini. Makanya kerjasama itu berlangsung sampai sekarang untuk menangani proses pembinaan calon imam di Garum. Itu misalnya. Kemudian juga untuk Romo-Romo Interdiocesan atau dari beberapa kuskupan yang dipusatkan di Malang. Itu juga ditangani rektornya juga seorang Romo CM. Apa itu? Oh Interdiocesan itu? Interdiocesan itu seminari yang tidak hanya untuk satu kuskupan tapi untuk banyak kuskupan. Itu hampir semua kuskupan di Kalimantan itu pendidikannya ada di dalam satu rumah yang ada di Malang. Bekerjasama dengan juga Romo-Romo Kuskupan Malang sendiri. Makanya disebut Interdiocesan. Karena ada beberapa kuskupan jadi satu pendidikannya. Dan itu kebetulan sekarang rektornya juga seorang Romo CM. Jadi bagian dari karya yang harus kami tanggung, kami kerjakan dengan baik. Tetapi juga ada karya yang CM sendiri yang dilakukan di Malang. Itu juga ya tentu saja kami tangani sendiri untuk frater-frater calon imam CM. Itu kan gambaran di dunia pendidikannya ya Mo. Kalau karya sosialnya Mo, mungkin bisa diceritakan dikit nih Mo. Ya, mungkin malah justru nggak sedikit. Karena kebetulan itu saya ini seorang Romo yang tidak banyak ditugaskan untuk tugas-tugas parokial. Selama 21 tahun tugas saya itu praktis di karya sosial. Jadi pertama saya dulu di pendampingan buruh pabrik selama 7 tahun di Surabaya. Pasti ini karya yang aneh sekali karena banyak orang nggak membayangkan Untuk apa Romo ada di buruh pabrik, untuk buruh pabrik maksudnya apa gitu. Seperti apa? Maksudnya pendampinginya seperti apa itu? Nggak punya bayangan Mo semua. Iya. Tapi gambaran besarnya dulu ya. Setelah untuk buruh pabrik juga pada akhirnya saya kerja untuk pekerja migran. Setelah bekerja untuk pekerja migran selama 5 tahun, saya kembali ke Surabaya menangani juga untuk pendampingan anak-anak. Yang dulu istilahnya untuk anak jalanan gitu. Tetapi karena sejak zaman Burisma 2012 itu kan ada peraturan kota, peraturan daerah disini ya. Tidak boleh ada anak-anak yang keliaran di jalanan. Jadi istilah anak jalanan sebenarnya sudah dihilangkan dari tahun 2012 kan. Meskipun faktanya masih ada. Masih ada cuma istilahnya aja yang hilang. Istilahnya dan memang tidak diizinkan karena anak-anak jadi anak yang ngemis di jalanan kan nggak ada lagi. Kecuali jualan koran masih boleh kan. Itu dari 2012. Amat jadi manusia silvermu. Itu pun di Surabaya kan juga nggak terlalu kan. Anda lihatnya di daerah-daerah luar Surabaya. Nah, juga untuk tim tangga bencana. Jadi yang kami kerjakan juga untuk tim tangga bencana. Sehingga kalau ada bencana di mana-mana itu biasanya kami cepat untuk bisa hadir di sana. Dan juga yang terakhir itu memang kami lakukan pendidikan untuk pelatihan-pelatihan sosial. Analisis sosial. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk keterampilan-keterampilan pendampingan sosial kayak gitu. Nah, ini kan dikasih gambaran besarnya sama Romo Parno ini. Tapi kan saya masih belum jelas. Maksudnya seperti tadi contohnya pendampingan buruh. Yang dilakukan apa? Saya bingung maksudnya. Saya yakin itu juga pertanyaan banyak orang. Saya juga waktu melayani pendampingan buruh waktu itu kan fokus saya selama 7 tahun tugas saya itu. Selama 7 tahun? Nah, itu apalagi kayak gitu. Lalu orang selalu bertanya apa yang Romo lakukan. Ya, karena orang selalu pikirannya itu selalu, oh berarti Romo yang mimpin demo-demo itu ya. Selalu gitu pertanyaannya. Padahal permasalahannya bukan itu saja. Jadi permasalahan buruh itu kan ada di dalam perusahaan, ada di luar perusahaan. Di dalam perusahaan adalah bagaimana mereka belajar juga menjadi orang bermartabat. Permasalahannya bukan soal demonya bagaimana, bukan. Tetapi bagaimana relasi industrial itu tercipta dengan baik. Bagaimana bisa baik kalau buruhnya juga tidak dididik untuk memahami perjanjian-perjanjian usaha, perjanjian-perjanjian kerjasama dengan perusahaan. Karena itu memang semua juga harus paham. Paham katakan elemen-elemen yang harus mereka ketahui. Soal status kerja, soal upah, soal jaminan sosial, soal PHK. Hal-hal yang mestinya mereka pahami. Itu tugas. Ya pendamping bulu artinya melatih mereka untuk paham hal-hal itu sehingga pada saat mereka bernegosiasi atau berbicara tentang katakan hak-hak mereka di perusahaan tidak ngawur. Tapi benar-benar paham. Bukan sepokoknya aku ingin naik sekian. Bukan. Tetapi kok bisa kamu mengatakan naik sekian. Apa dasarnya? Apa dasarnya apa? Seperti itu. Jadi memang latihan-latihan untuk itu. Itu yang kami lakukan. Di dalam konteks, di dalam relasi industrial. Nah di luar, ini masalah yang nggak kalah berat. Permasalahan ekonomi mereka. Dengan hasil yang mereka miliki itu kadang kita nggak tahu mereka akan pakai apa. Gajinya 4 juta, nyicil kendaraannya 3 juta. 4 juta sekarang. Pada zaman saya ada di Surabaya itu masih 2,5 juta. Nyicil kendaraannya 1,5 juta. Ya. Ada yang seperti itu di era ketika sudah orang trennya itu naik motor semua. Dulu kan masih ada oplet-oplet elek-elek itu. Nah gitu. Tetapi bagaimana orang latihan untuk melakukan yang namanya melek finansial keluarga. Jadi kami melakukan yang namanya finansial literasi. Bagaimana mereka ngerti apa sih yang mereka miliki di rumah. Apa yang bisa mereka putuskan untuk pengeluaran seperti apa. Tidak semua orang belajar bagaimana mengatur proporsi. 1, 2, 3, 4 misalnya. 1 itu 10%. Bagaimana orang belajar untuk mempersembahkan fakta lah manusia itu tetap harus hidup sosial. Keluar untuk kondangan. Pasti. Keluar untuk membantu tetangga. Keluar karena tiba-tiba ada orang yang pengen utang. Dari mana itu 10%? 20% orang dilatih untuk berpikir tentang hal-hal emergensi. Tidak mungkin orang itu lalu sehat terus sampai tua. Mesti saatnya sakit. Saat-saat emergensi, saat-saat kecelakaan. Siapa yang akan melatih mereka untuk membuat proporsi itu? Saat mereka, nah ini yang menarik ini. Yang ketiga. 30%. Apakah mereka juga di ajak berpikir tentang investasi? Mesti enggak. Kenapa? Investasi itu sering dipakai untuk orang yang punya uang ratusan juta atau miliaran. Baru berbicara tentang investasi. Padahal keluarga kecil juga boleh melakukan investasi. Ini enggak banyak yang memotivasi mereka untuk melakukan. Apa sih yang kamu miliki yang bisa dipakai untuk investasi? Untuk memulai hidup barumu nanti. Untuk memikirkan masa depan anak cucumu. Nah yang keempat tentu saja yang 40% katakan nek cukup. Karena orang selalu fokus di ini. 40% dalam arti kalau secukup-cukupnya, semoga cukup untuk kebutuhan yang harian. Dan itu orang selalu fokus di kebutuhan harian. Satu, dua, tiga tadi sering-seringnya enggak dilihat. Itulah hal-hal yang di luar pabrik. Belum lagi persoalan iman mereka datang dari berbagai daerah. Dan mereka kesepian di Surabaya ini pada zaman itu. Kepada siapa saya akan bertanya tentang gereja, tentang paroki. Saya harus kebutuhan. Tapi ini khusus untuk umat katolik ya, Moya? Yang katolik. Karena yang saya dampingi ini. Pendampingan ini khusus untuk umat yang katolik atau? Pendampingan saya pada waktu itu 90% untuk yang non-katolik. Katolik malahan. Tetapi yang katolik ini kan juga menjadi saudara yang agak kadang terlunta-lunta juga di Surabaya ini. Mereka datang dari daerah-daerah, banyak dari NTT, dari Sulawesi, dari daerah-daerah kota-kota kecil di Jawa Timur ini. Sampai di Surabaya kayak orang hilang taunya itu cuma cari uang. Tetapi ketika berbicara tentang iman, bagaimana mereka menemukan komunitas. Itulah caranya kami membantu untuk membuat komunitas-komunitas yang terhubung dengan paroki masing-masing. Oke, oke. Jadi bisa dibilang bahwa karya ini untuk meningkatkan kualitas hidup. Betul. Lebih ke arah sana ya, Moya? Jadi, tadi kan dia punya tujuannya apa yang dilakukan. Cuma yang saya masih penasaran ini, aplikasi di lapangannya seperti apa sih? Misalnya, apakah ada buka kantor atau bagaimana? Ada ya Moya gitu ya? Buka kantor. Jadi, dulu ada semacam dua kantor karena ada dua lembaga yang saya tangani. Satu yang memang berkantor di Kuskupan, ada dulu komisi perburuan. Kemudian ada yang memang berkantor di tempat karya Romo Van Steen yang dulu menggagas karya-karya ini. Yaitu waktu itu awalnya ditidar di tempatnya para suster putri kasih Don Bosco itu. Dan kemudian ya akhirnya saya pindah di Widodaren pada waktu itu kantornya. Tapi kemudian menyatu menjadi sebuah yayasan yang namanya sekarang Yayasan Kasih Bangsa yang membawai beberapa karya sosial itu yang kemudian sekarang kantornya di Simo Pumahan, dekat pintu tol Banyurib itu. Nah, kantornya jelas ada, tapi kemudian ada pusat-pusat pembinaan misalnya. Pusat-pusat pembinaan kalau di masa saya itu ada di masing-masing paroki itu ada semacam asrama kecil itu. Tempat untuk mereka ketemu. Jadi ditempati, rumah yang kami sewa ditempati tapi menjadi sentrum atau tempat kami beraktivitas. Jadi kayak rumah singgah? Iya, betul rumah singgah. Tetapi di masa sekarang ada juga karena kami nangani itu kan bukan hanya buru pabrik, tapi juga buru-buru perkebunan. Jadi kami ada pos-pos juga karya misalnya seperti di Jember dan Banyuwangi. Untuk mereka yang kerja di perkebunan kopi, kemudian kakao, gula merah, tebun. Perhutani. Tidak langsung kerjasama dengan perhutani sih, tapi kami masuk di wilayah kerjanya perhutani itu. Oh berarti ini tidak formal dengan perusahaannya, tapi lebih ke buruhnya langsung ya Moe. Iya. Tapi bagaimana cara mengiklankan dalam tanda kutip, supaya mereka tahu, oh ini ada lembaga yang bisa membantu mereka. Itu kan menurut saya kan juga nggak gampang ya. Iya, saya karya ini kan nggak mudah untuk diomongkan. Karena umat Katolik itu selalu pikirannya anak jalanan, anak jalanan, anak jalanan gitu ya. Baru oke lah, oke lah itu orang miskin. Tapi untuk buruh itu masalahnya orang nggak melihat buruh itu dengan kacamata kemiskinan, karena buruh itu serangga, mandi, bajunya dicuci gitu. Jadi mereka nggak miskin-miskin amat. Tetapi saya tahu bahwa secara struktural berkarya di perburuan itu akan banyak mempengaruhi kesejahteraan umat manusia. Karena itulah kami memang masuk di sana. Nah berbicara tentang perburuan, memang pada akhirnya kami tidak menyempitkan hanya pada buruh yang manufaktur. Buruh yang karya memproduksi barang di pabrik-pabrik. Tetapi sesuai dengan penterjemahan dari Undang-Undang Perburuan pasal satunya yang berbunyi, ya bahwa buruh itu adalah mereka yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Nah karena itu kami juga meluaskan karya ketika orang-orang buruh perkebunan, bahkan buruh tani, mengadu pada kami apa yang kami lakukan. Ya nggak bisa nolak, karena kamu masuk dalam kategori perburuan yang memang juga harus kami dantingi. Meskipun tentu saja agak berat karena mondar-manditnya itu ada di wilayah perkotaan, pedesaan itu. Berarti marketingnya untuk bisa mereka tahu mengenai lembaga ini yang bisa membantu mulut ke mulut. Mulut ke mulut dan saya memang biasa ngomong. Jadi sejak saya bertugas, meskipun itu berat, orang tidak suka dengan karya ini, ini banyak orang yang tidak suka ngapain romoh di sana. Saya selalu udah biasa ditanya gitu, ngapain romoh di sana. Tetapi saya tetap akan ngomong dan saya tetap bicara dari dulu, bahwa karya perburuan adalah karya gereja ini yang luar biasa dan perlu diteruskan. Maaf kalau sekarang saya memang sudah tidak berada di dalam karya itu, karena saya berada di rumah retret. Tetapi saya masih tetap bersedia untuk terus menyuarakan kepentingan itu. Sedikit nyerempet nih, Mo. Ada nggak, Mo? Misalnya tudingan kristenisasi gitu misalnya. Ya, menarik. Karena yang saya layan ini banyak, sebagian besar non-Katolik. Kan tadi 90% kan non-Katolik. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya nggak punya masalah serius dengan tuduhan itu. Karena apa? Sejak kami hadir, kami mencoba setulus-tulusnya hadir untuk kepentingan mereka. Dan mereka bisa merasakan. Dan mereka bersyukur. Dan kadang itu sampai mereka bertanya, Romoh, kadang kami ini heran. Romoh itu, ya, pimpinan agama. Karena kami tidak menemukan banyak pimpinan agama ada di tengah gereakan buruh ini. Tetapi dari tahun 80-an kok ada Romoh yang terlibat di dalam karya pendampingan buruh. Dan mereka sangat mengapresiasi keterlibatan Romoh-Romoh ini. Dan mereka, kami juga nggak sembunyi-sembunyi. Lalu di, apa-apa, oh panggil Bapak ya. Nggak, saya tetap bilang, nama saya tetap Romoh Ignacio Suparno. Nggak dicoret nama Romoh itu. Dan semua orang tahu, saya seorang imam Katolik. Dan mereka sangat bersyukur juga. Dan nggak pernah menemukan masalah yang terlalu serius di situ. Sesekali memang ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Jadi kadang ada sentimen-sentimen tertentu yang kadang itu muncul. Tetapi selesainya bukan karena kami membela. Selesainya adalah karena teman-teman yang non-Katolik itu yang menerangkan kepada yang lain. Biasanya kalau tudingan begitu sih, nggak berasal dari yang dibantu. Biasanya yang tidak ingin dibantu tapi kepingin. Jadi akhirnya itu ya agak miring melihatnya. Nggak apa-apa, itu biasa. Menurut saya itu hal biasa di dalam interaksi. Dinamika dalam berkarya ya, Romoh. Sekarang, tadi Romoh udah jelaskan fokusnya di karya sosial dan pendidikan. Sudah sekian, berapa tahun mau sudah berkarya? Kalau saya 25 tahun. Sudah 25 tahun. Selama 25 tahun berkarya nih, mau kesan-kesannya apa yang bisa diceritakan ke sobat rumah saya? Kesan sebagai apa ya? Ya, sebagai seorang, mungkin saya bisa, sebagai seorang Vincensian atau Lazaris yang berkarya di Provinsial Indonesia. Ya, saya cuma mau bilang saya merasa bahagia gitu. Bahagia seperti halnya yang saya cita-citakan di masa kecil ketika saya mempertimbangkan, saya mau jadi apa ya waktu kelas 3 SMP itu? Saya mau jadi apa ya? Selalu titik tolak saya, apa yang membuat saya bisa mengabdikan hidup dan diri saya ini kepada sebanyak mungkin orang? Itu pertanyaan saya waktu kelas 3 itu. Dan kemudian saya memutuskan, oke, aku pengen jadi seorang Romoh. Dan saya bahagia karena ya katakan selama 25 tahun, dan kemudian karya ini, kehidupan ini bisa saya persembahkan sebisa mungkin. Tentu saja dengan banyak kekurangan, tapi saya merasa bahagia bahwa saya bisa mempersembahkan diri di tengah orang-orang yang juga memerlukan kehadiran imam. Baik di dalam gereja, maupun di luar gereja. Itu yang saya kerjakan. Asik ini, ya cita-citanya tercapai, hidup sesuai passion. Waduh, itu bikin miri Moe. Eh tadi orang mau. Oh, telat Moe, buntutnya udah tiga. Ini sekarang ada sedikit pertanyaan nih, Moe, yang mungkin sedikit lebih up to date ya. Kan sekarang globalisasi, begitu cepat perubahan dunia teknologi. Mungkin sekitar 10-20 tahun terakhir ya, Moe ya. Kan sudah terjadi banyak perbedaan generasi. Kita kenal ada macam-macam generasi lah, mulai baby boomer dan lain-lain sampai X, Y, Z. Ada lagi istilahnya itu, generasi sandwich, generasi strawberry. Ini terjadi nggak Moe di pendidikan seminari? Atau maksud saya di regenerasi dari Romo-Romo itu apakah juga terjadi? Saya bertanya di dalam konteks, karena kan CM juga fokusnya di pendidikannya Romo ya. Jadi saya pengen tahu yang terjadi di dunia awam ini, apakah juga terjadi di dunia seminari untuk memperciapkan Romo-Romo ini? Imam-imam itu diambil persis dari ladang yang sama yang dihidupi oleh awam kan? Iya, betul. Jadi anak-anak yang masuk seminari juga adalah anak-anak kita semua. Betul. Anak-anak dari keluarga-keluarga. Jadi tidak lepas sama sekali, tidak lepas. Kadang kita fokus hanya pada kekurangan-kekurangan zaman yang sedang berjalan. Tetapi dibalik itu juga ada banyak hal yang luar biasa terjadi di zaman itu. Orang mau mengatakan zaman baby boomers, mbah-mbah kita itu, yang lahiran tahun 30-an sampai katakan 60-an gitu ya, mbah-mbah kita. Baby boomers yang disebut itu, oh mbah-mbah, kolot. Tapi mereka adalah orang anak zamannya dengan hal-hal yang luar biasa yang dipersembahkan sesuai dengan zamannya. Juga generasi XYZ, kemudian sekarang muncul generasi alpha, generasi apa namanya. Sudah nggak bisa ngikutin, Mos. Iya, iya, iya. Dengan sandwich, anak gudekin nggak itu ya? Iya, ikut makanya. Itu sandwich lokal, Mo. Tapi inilah, kita tidak lepas. Yang kita terima juga adalah anak-anak yang datang dari kultur yang melahirkan. Jadi sekarang, apa yang mau kita pegang? Apakah kita mau terombang-ambing pada kulturnya itu? Atau adakah hal-hal yang bisa menjadi pegangan? Kalaupun mereka misalnya, seorang anak yang lahir di generasi, katakan generasi Z ya, yang dengan kekasannya, jensi, yang katakan sekarang harus quickly changing apa istilahnya. Begitu cepatnya untuk berubah. Yang nggak heran lah, kita ini begitu cepat, bolsen sama satu channel TV, tangan kita tuh seperti otomatis klik channel yang lain kok ya. Bolsen dengan tampilan YouTube ini, tangan kita tuh langsung seperti otomatis klik untuk tampilan yang lain. Jadi udah di otak kita terbiasa berubah, berubah, berubah. Kalau anak saya tuh dengerin YouTube, speednya kali dua, Mo. Iya. Jadi udah kalah cepat kita. Iya, makanya itulah. Ada yang sudah sampai dipercepat seperti itu. Nah, inilah generasi ini. Tetapi mungkin dibalik hal-hal yang kita lihat mengkhawatirkan itu, mungkin juga ada mutiara-mutiara yang sedang berjalan. Kecepatan ini sekarang bagaimana memberi semacam talisuh atau simpul. Oke nak, kamu akan menjadi orang hebat. Atau kamu akan jatuh juga dalam godaan-godaan yang sangat mengikat di situ. Tapi bagaimana, misalnya satu, bagaimana kamu mengorbankan diri untuk orang lain. Gampang, Pih. Aku akan menjadi desainer untuk, apa namanya, karya-karya sosial. Salah satu, Pih. Siapa yang kepikir di masa lalu menjadi desainer untuk, apa namanya, untuk pembelaan hak-hak orang lain. Gak banyak. Tapi anak-anak kita dengan mudahnya bisa mengatakan itu. Gampang, Pih. Gak ada dulu, pekerjaan itu gak ada. Gampang, Pih. Aku kan jadi orang, meskipun aku gak masuk mesdiner. Tapi aku akan mati-matian memperjuangkan agar anak-anak mesdiner ini tidak gaptek, Pih. Aku akan nemeni teman-teman mesdiner. Itu kan hal yang dulu gak kita pikirkan, persembahan diri yang gak kita pikirkan. Tapi itu bisa zaman sekarang. Memungkinkan, maksud saya. Tapi dari, kita bicara, kalau plusnya kita gak usah ngomong lah. Iya, iya, iya. Plusnya pasti sangat berguna itu zaman sekarang. Kalau minusnya, kira-kira ada gak yang menghambat dalam pendidikan seminari, misalnya gitu. Kan kita sering dengar wajensi, masuk kerja sebulan, bulan depan udah ganti kerjaan. Iya. Nah, kalau dalam dunia seminarinya gimana? Ada gak? Tersama. Saya memang tidak langsung menangani yang di seminari. Saya cuma mendengarkan juga obrolan-obrolan dengan romo-romo yang melayani di seminari. Karena mereka juga hidup dengan perubahan-perubahan itu, salah satu ciri yang membuat agak terbelenggu untuk pertumbuhan itu kan kebosanan. Orang cepat bosan. Daya tahan menjadi sangat rendah. Yang sangat fundamental untuk calon imam adalah ketahanan untuk membaca. Siapa kuat dalam sehari sekarang membaca, katakan satu bab buku gitu. Selangkah loh kayaknya. Itu. Karena sudah terbiasa membaca status-status yang sifatnya pendek-pendek. Satu kalimat, dua kalimat. Padahal tuntutan seorang imam gak bisa tidak sampai zaman kapanpun. Dia harus mampu mereka banyak hal. Dan gak mungkin itu kalau tidak dilakukan dengan ketenangan, kekuatan untuk membaca. Kalau dibiasakan dari kecil gak bisa. Untuk eksplorasi. Dan ini yang sekarang menjadi katakan umumnya juga menjadi keluhan para romo-romo. Aduh. Anak-anak kok jauh dari buku. Terus apa solusinya? Paksa. Mau gak mau ya? Tetap dipaksa. Berarti kendala-kendala itu tetap ada lah ya. Tapi tetap bisa tertangani lah. Telah arti gitu ya mau ya. Ya tapi juga bagaimana menyiasati agar paling tidak apa yang didapatkan dari internet itu ya yang bermutulah. Mereka upayakan untuk diajari untuk mencari dari jurnal-jurnal. Kalau enggak apa. Mau tanya apapun kan dijawab oleh mbak itu mbak siapa namanya. Wikipedia. Mbak Google mau. Mbak Wikipedia. Itu yang akan jawab. Mbak kita mbak Google. Dia yang akan jawab semuanya. Ya tapi kan kadang-kadang ya tetap harus ada guidance-nya ya mau. Karena yang tertera di Google, Youtube itu kan betul-betul kan liberal sekali. Ya. Gak ada filternya. Nah paling enggak kan kalau di dalam seminari kan tetap harus ada. Makanya filternya itu tadi. Romo-Romo melatih untuk bisa belajar melihat apa yang bisa dicari dari jurnal-jurnal. Jadi mungkin bisa dibilang bukan dilarang internetnya. Ya. Tapi yang diajarkan memilih yang bermutu. Ya. Yang lebih berbobot. Ya. Oke. Nah dari tadi kita sudah dengar nih cerita dari Romo Parno mengenai CM ya. Kalau sekarang kira-kira mau setelah berkarya selama 25 tahun kira-kira apa harapan khusus dari Romo Parno terhadap umat gereja katolik mungkin khususnya di lingkup Kuskupan Surabayamu. Ya. Dari yang berkaitan dengan karya-karya sosial yang dilakukan oleh CM sendiri. saya senang sekali melihat bahwa Kuskupan ini sangat maju bukan pertama-tama karena Romonya saja. Tapi karena umatnya sangat mudah digerakkan. Ini catatan saya tentang Kuskupan ini. Sangat mudah digerakkan. Kuskupan mana Surabayamu? Surabayamu. Oke. Begitu mudah digerakkan. Dan ya paling tidak bagi saya ini harapan saya juga terjadi di Kuskupan-kuskupan lain. Gereja itu bukan hanya seorang imam. Tapi adalah umat Allah yang bergerak beribadah yang sama-sama berciarah mencari Tuhan. Dan kalau itu terjadi berbicara tentang karya sosial itu juga akan sangat mudah. Karya sosial bukan misi heroik seorang Romo. Itu bukan mimpi saya. Karya sosial itu menjadi gerakan umat yang solidir terhadap saudaranya. Selagi kita itu mampu melihat orang lain sebagai saudara itulah yang namanya solidaritas. Akhirnya aku akan terlibat dalam hidup saudaraku yang susah. Tapi kalau kita itu belum punya konsep bahwa orang-orang yang kubantu ini adalah saudaraku mungkin orang-orang itu akan membantu tetapi satu yang paling jelek untuk ketenaran pribadi. Yang kedua mungkin ini rohani tapi juga nggak bagus untuk kayak pijakan untuk naik ke surga dengan aku memberikan ini hanya baksos nasi bungkus saja mengira kunci surganya sudah dipegang. Padahal permasalahan sosial tidak hanya itu nggak sesimpel itu. Makanya kalau memang umat mau bergerak berharap juga ya sedikit analitis tapi mau membelajar sama-sama belajar apa sih yang bisa lebih memberdayakan sesamaku. Jadi jangan hanya berpikir bagaimana aku baksos melempar barang ini sisa dari aktivitas biak paroki harus saya larikan kemana bukan itu. Tetapi apa yang bisa saya pikirkan untuk paroki lain yang lebih susah? Apa yang bisa saya pikirkan untuk anak-anak di kampung ini dekat sini yang juga perlu perhatian khusus misalnya? Dan itu nggak mungkin orang kalau nggak mau mendekat bergaul dengan mereka. Makanya ya saya berharap bahwa ya umat itu ya tetap mau bergalu dengan masyarakat terutama masyarakat yang susah. Itu harapan saya. Jadi lebih hanun Moe ya. Ini lebih dimulai dari dalam hati untuk lebih jiwa sosialnya dulu ya Moe. Iya. Oke. Kita sudah simak banyak cerita dari Romo nih ya. Waduh. Lumayan nih Moe. Paling nggak sobat rumah saya sudah bisa mengenal lebih baik lah mengenai apa itu CM dan Romo Parno sendiri juga sudah memberikan suatu harapan apa sih yang sebaiknya bisa didapat dari cerita ini untuk umat Gerija Katolik khususnya di Kuskupan Surabaya. Oke. Semoga jiwa sosial dari umat Gerija Katolik bisa lebih tumbuh dan berkembang lagi Moe ya. Terutama berasal dari dalam. Bukan cuma sekedar mau menampilkan saya sedikit merangkum nih Moe. Menampilkan apa yang ada di luar tapi lebih dari dalam nggak penting casingnya mau gimana tapi hatinya yang penting. Gitu ya Moe ya. Iya. Oke. Saya kira sudah cukup ya Moe. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Oke. Terima kasih banyak Romo Parno yang sudah menyampaikan menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya katanya dari kondangan tadi ya Moe ya. Iya Moe. Makanya badian. Ma. Gitu. Kalau gitu gini mungkin kita sudah happy dengan episode kali ini kita bisa menyampaikan kepada Sobat Rumah Saya. Untuk Sobat Rumah Saya bisa segera klik tombol subscribe bisa like dan komen mungkin ada pertanyaan atau apa deh yang mau diusulan dari Sobat Rumah Saya mengenai topik yang akan dibahas atau mungkin juga narasumber yang harus kita undang silahkan berikan komen-komen di bawah. Oke. Saya Erick sampai jumpa di podcast berikutnya. Ciao. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.